Intro Selamat datang di Mindshed Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share Berikan komentar-komentar yang konstruktif Jika ada hal spesifik yang ingin diskusikan terkait persoalan hukum Dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email Yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini Beberapa hari ini saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengupload video Sehingga saat ini di dalam keleluasaan waktu Saya menyediakan diri untuk membuat materi singkat Terkait dampak hukum yang akan terjadi Terhadap sebuah gugatan perceraian di pengadilan Tentunya ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali diajukan oleh para ibu Teristimewa ketika kedudukan ibu sebagai seorang penggugat Dalam gugatan perceraian di pengadilan Ada pembeda antara gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan negeri Dengan gugatan yang diajukan di pengadilan agama Saat ini secara sepintas saya akan berbagi Tentang dampak hukum yang terjadi di pengadilan negeri Walaupun mungkin alasan-alasan ini juga seringkali dipakai Menjadi dasar pengambilan keputusan di pengadilan agama Tetapi di kesempatan ini saya hanya kemudian menggarisbawahi secara sepintas Terkait hak asu anak yang diajukan oleh penggugat Dan kemudian diputus Yang arahnya ada kepada suami atau ada kepada istri Nah tentunya ada banyak indikator yang dapat dijadikan Dasar pengambilan keputusan oleh majelis Oleh hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian tersebut Misalnya saja kalau kemudian majelis Yang ketuanya diketuai oleh seorang wanita Kecenderungan hakim ketua itu mengambil keputusan Berdasarkan leluri seorang ibu Walaupun ini subjektif tetapi ada beberapa perkara yang kemudian memungkinkan Hakim memutus hak asu anak jatuh kepada ibu Beberapa tahun kemarin kami pernah menangani perkara gugatan perceraian Yang diajukan oleh istri kepada suaminya Dengan dalil Dengan alasan yang dituangkan dalam gugatan Dalam posita gugatan Bahwa suami telah melakukan kekerasan Dan kemudian dalil-dalil tersebut terbukti di dalam pengadilan Lalu kemudian hakim dalam putusannya Menjatuhkan hak asu anak itu jatuh kepada ibu Nah ini logis Karena kemudian Akan tidak mungkin hak asu anak itu diputus jatuh kepada ayah Kalau kemudian si ayah dengan perilaku Yang tidak mampu memberikan jaminan Perlindungan terhadap si anak Lalu Alasan lain adalah Penghasilan Kalau kemudian si istri Si penggugat istri dalam kendudukan penggugat Mengajukan gugatan perceraian Dengan alasan Adanya kekerasan Tetapi kemudian si istri Tidak memiliki penghasilan Yang tetap Nah ini juga Menjadi pertimbangan yang rumit Ketika hakim mengambil keputusan Dan hak asu anak itu jatuh kepada Ibu Walaupun kemudian tanggung jawab Terhadap ekonomi Itu Dibebankan kepada kedua belah pihak Tetapi bisa dibayangkan Kalau kemudian Si Istri tidak memiliki penghasilan Maka Kemungkinannya Adalah hak asu anak itu jatuh kepada ayah Kalau kemudian dalam pengajuan gugatan Ternyata si istri memiliki Penghasilan Penghasilan tetap Lalu kemudian di dalam dalil gugatannya Menyebutkan adanya kekerasan Dalam rumah tangga Diimbangi dengan Yang memutus perkara Yang memeriksa perkara itu Ketuanya adalah seorang wanita Maka besar Sangat besar kemungkinan Hak asu anak itu Jatuh kepada ibu Itu Tidak dapat dipungkiri Tetap akan jatuh kepada ibu Tetapi video ini Mau saya ingatkan bahwa Menempatkan perkawinan Sebagai sesuatu yang Amat penting Teramat penting Sehingga Harus ada dalam pikiran bahwa Perceraian itu Se-yoginya tidak Bisa terjadi Seharusnya tidak bisa terjadi Perceraian itu Praktek-praktek yang Tidak harus terjadi Di dalam sebuah pernikahan Dimana pernikahan itu Dimaknai sebagai Pemberian dari Tuhan Sebagai anugerah Sebagai sesuatu yang sakral Toh kalau kemudian terjadi Perceraian itu terjadi Maka Sepantasnya Perceraian itu terjadi Berdasarkan atas Mekanisme Yang ditentukan Oleh peraturan perundang-undangan Jangan kemudian Rangkaian pernikahannya dilakukan Melalui proses pentahapan Yang rumit Tiap tahapan-tahapan itu Dilalui Lalu pada saat melakukan Proses perceraian Proses perceraian itu Dilakukan Sepihak Atau dilakukan Berdasarkan atas Hanya kesepakatan Kedua belah pihak Kedua belah pihak Bersepakat untuk Kemudian pisah ranjang Tidak lagi memiliki Hubungan Hubungan layak Hubungan suami istri Tidak punya hubungan Suami istri lagi Tidak Seyogyanya Kalau kemudian Perkawinan itu dilakukan Berdasarkan Mekanisme yang ditentukan Maka perceraian juga Harus dilakukan Berdasarkan Mekanisme yang ditentukan Tetapi Kalau sebelum Mengajukan Bugatan perceraian Toh harus Mengajukan Bugatan perceraian Harus dipikir Matang-matang Harus dirembuk Secara bersama Kedua belah pihak Suami istri Duduk bersama Menyepakati tentang Hal-hal yang Dianggap penting Terkait dengan Hak-hak anak Terkait dengan Hak asu anak Sehingga Anak tidak Diletakkan sebagai Korban Dari rumah tangga Yang berantakan Anak Harus memiliki Hak-hak yang tetap Dijunjung Tinggi oleh Suami Oleh istri Oleh kedua Orang tua Mungkin ini Beberapa hal Yang bisa Saya bagikan Saya berharap Ini terdistribusi Kepada Seluruh Rumah tangga Sehingga Memikir Sedemikian Matang Untuk Kemudian Mengakhiri Hubungan Pertawinannya Dengan cara Bercerai Tetap Harus ada Dalam Rumah tangga Yang kokoh Rumah tangga Yang meletakkan Seluruhnya Atas dasar Cinta Dan Kasih Sekian Apa yang Bisa Saya Bagikan Tetap Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Share Berikan Komentar Komentar Yang Konstruktif Jika Ada Hal Spesifik Yang Ingin Diskusikan Terkait Persoalan Hukum Dapat Mengirim Pesan Surat Kepada Kami Melalui Email Yang Sudah Kami Sertakan Dalam Deskripsi Video Ini Sekian Salam Hormat Dari Saya Terima 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 Terima